Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kreasi tanpa henti Lakukan, lakukan, lakukan Oke Benglas Berkas Channel Kesempatan kali ini di depan saya sudah ada mesin Cutting well untuk pemotongan besi saya setiap hari Nah disini saya akan memperkenalkan atau memberikan sebuah pengalaman saya Nah disini ada mesin cutting well ini berdaya 1600 watt ya Nah saya memakai token listriknya 1200 watt Atau 3 paket ya Nah disini saya seharusnya tidak kuat ya teman-teman ya Seharusnya tidak kuat untuk menjalankan mesin cutting well ini Karena saya menggunakan token listriknya dari PLN cuman 1200 watt 3 paket atau 3 paket ya Nah disini saya ada mempunyai alat untuk meredam arus kejut atau meredam daya kejut ya Nah seperti apa penampakan dari alat untuk meredam daya kejutnya itu Nah seperti ini Saya menggunakan seperti ini setiap hari Nah disini seperti ini ya Di dalamnya ini ada air kapur dan juga ada kapasitor Nah ini sangat bermanfaat banget Untuk yang mempunyai token listrik 1200 Terus alat kerjanya diperkira 1600 atau 1400 watt Nah bisa menggunakan seperti ini ya Nah ini dalamnya cuman simple doang kok Nah disini saya akan pembuktiannya seperti apa ya Menggunakan alat ini Nah disini ada lampu ya saya ya Nah ini kabel dari mesinnya mesin cuttingnya Saya colokkan disini Nah disini ada lampu Nanti akan saya nyalakan Mesinnya akan saya nyalakan Nantinya matinya Nantinya lampunya ini mati atau tidak ya Saya colokkan disini Nah kabel sudah disini ya Ini kabelnya Ini tidak tipu-tipu nih teman ya Ini pertama saya tidak menggunakan alat Meredam untuk meredam arus Atau daya kejutnya Kalau dibilang teman-teman atau orang-orang di sekitar tuh Ini katanya alat anti jeklek Ini padahal untuk meredam arus kejut ya Atau meredam gaya kejut Waktu pertama start Pertama start mesin dinyalakannya Nah oke Sudah terpasang semua ini ya Lampu sudah disini Terus Kabel sudah Mesin akan saya nyalakan Ini nantinya kuat apa tidak ya Oke Nah langsung mati ya teman-teman ya Ini dayanya kurang kuat Terus saya coba Akan saya nyalakan terlebih dahulu Token MCB token listriknya Nah Oke akan saya pindah Pada alat ini ya Alat anti jeklek Alat anti jeklek katanya Ini padahal cuma meredam arus kejut aja Akan saya pindah Hasilnya akan seperti apa ya Oke Ini Dari Pesin cutting wellnya ya Saya colok disini Lampu Saya colok disini Nah Dan kabelnya ini Sudah Sini ya Sudah Nyalak Pada stop kontak Nah ini Ini tidak tipu-tipu ya teman-teman Teman-teman ya Ini beneran ini Oke Akan saya nyalakan ya Seperti apa Mati atau tidak nih lampunya Ini sudah dua-duanya Pesin cutting dan lampu Lampu ini untuk sebagai indikator ya Bahwasannya Ada arus listrik Ini bisa berputar atau tidaknya Kalau ini berputar Lampunya tidak mati Kalau ini Tidak kuat Lampu akan mati Oke Akan saya nyalakan Dan Akan saya coba Untuk pemotongan besi ya Oke Akan saya coba Untuk pemotongan besi Pemotongan besi Bel 8 ya Kuat atau tidak Nah Ternyata kuatnya ya teman-teman ya Alat Peredam Peredam Kejut Atau peredam Daya listrik Pada mesin Sangat-sangatlah Berguna Yang mempunyai Yang mempunyai token listrik Yang lebih rendah Daripada mesinnya ya Nah ini Saya gunakan 1200 1200 watt Pada token listrik Dan Alat Mesin pemotong Besinya 1600 watt Nah Inilah Pembuktian saya ya Pada alat Anti-jeglek Biar gampang-gampangnya aja Anti-jeglek Alat anti-jegleknya ini Nah oke Ya Edukasi atau Penjelasan Atau Pengalaman saya Seperti ini Semoga dengan videonya Semoga dengan adanya Video yang tidak Bermanfaat ini Bisa menjadi Bermanfaat Untuk teman-temanku Semuanya Pokoknya Jangan lupa Kalau Menemukan channel saya Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Ya teman-teman Saya Doakan Teman-teman semuanya Sukses selalu Sehat selalu Dan menjalankan aktivitas yang positif Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kreasi Tanpa Henti Lakukan Lakukan Lakukan